Sedikit saya meracun, ini adalah bagian penereman Dia udah nempel, cuma ada berapa Alah lu pake kayak gini ya Ternyata gue bikin briketnya Biar sedikit lebih menarik Ini pake disk KTC Kok berani banget ya Kayak gini Tapi ya itu Kata gue ingatin sama temen-temen itu Yang berbeda, itu yang keren Min, I expect mesin Stand up Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi kebetulan malam ini Ini yang gue bikin menarik Yang selain gue ngebahas itu Gue mau ngebahas motor ini Gue gatel banget sama motor ini Berani nyeleneh Itu yang gue tertarik Kocinya kalo saya sih bilang Saya berani nyeleneh itu Gak umum motor ini Apa sih yang gak bikin gak umumnya Ternyata Jadi gini coi Kertarikan gue motor ya Biasalah ya Kalo kita sambil nongkrong sesama hobi itu Panas-panas itu Itu hal yang biasa Tapi untuk yang membangun Jadi kalo Apa namanya ya Panas-panasan Ngegibah Hal-hal Lu ngapain ini Lu ngapain ini Itu sih udah lumrah Kalo dunia otomotif Apaannya Ternyata Nah kemarin gue tinggal ke Lampung Kurang lebih 2 minggu Dateng Kok Berani banget ya Kayak gini Tapi ya itu Tapi gue ingetnya Sama temen-temen itu Yang berbeda Itu yang keren Menurut gue Oke nih Kita liat dari Spektire Nanti kita baru ngobrol Kebetulan ini Yang megang kamera ini Aminnya Dia gak mau dishoot Nah nanti kita ngobrol aja Sambil tiktok ya Aminnya Oke Nah ini Pertama yang mau gue bahas Adalah Disini yang bikin gue menarik Ada beberapa item Tapi stylenya dulu deh Kalo gue bicara RIK Itu gak jauh Dari style Yang kita tau Ada mulai dari Medan style Ada Bandung style Ada Jogja Ada Jawa Ada Jakarta Segala macem Salah satu orang yang Gentrik Yang berbeda itu Adalah Akilapak Yaitu Amin ini sendiri Jujur gue Ngeliat motor ini Ada salah satu part Yang bikin gue Apa namanya Gue harus pake juga nih Apa itu ya Oke liat kita lagi tanya dulu nih Pertama Ternyata dia ini orangnya gak ketinggalan Pertama yang gue Ada brand-brand yang Wow Satu Mas Rheim Dia pakenya Dia pakenya KTC Radial KTC Kitako ya Ini KTC Kitako Radial Kanan kiri yang satu set Kurang lebih Kalo buat di harga itu 900-1 jutaan Nih Terus yang kedua Wow Dia pakenya Sokbacker Gak mau ketinggalan Tapi Sokbacker ini nih Yang lagi kekenian banget Di Riking Terutama di dunia race Road race Ini Sokbacker depannya Yaitu Munyanya Ninja Kawasaki Ninja Ini Sokbacker Pake Kawasaki Ninja Sependapat Saya ngobrol sama dia Ukurannya gak terlalu gede Nyarinnya Kerennya Nah itu Jadi pas Ideal Untuk Ini Jadi bukan hanya gaya Tapi fungsinya oke Yang terus Yang kedua Disini Sedikit saya meracun Ini adalah Bagian penereman Dia udah nempel Cuma ada beberapa Ah lu makin kayak gini Ternyata gue bikin indiketnya Biar sedikit lebih Menarik Ini makin disk KPC 260 Kalipatnya Samurai Samurai Bike Ini 2 piston Si bagian lampu ini Yang menurut gue Yang menentukan tampilan itu Di bagian lampu Amin ini berani Dengan Bricade Bawa A Kareking Tapi tetap Mempertahankan Lampu ovalnya Tuh Keren ya Ya ini Bricade nya Ninja Dan lampunya Oval Raking Jadi berikan nya Pake Ninja Ini yang trik Gue pernah nyoba Cuma gue agar risih Tapi kok ngeliat Ya itu lah Kalau ngeliat Si Rumpu tetangga Lebih hijau Itu ya kayak gini Kalau ngeliatnya Orang itu keren Gitu Kalau ngeliatnya Sendiri Asa gatel Asa ada yang Ganjel Gitu Tapi ini keren Banget Dia berani Dengan tampilan Seperti ini Tetap Terus Ke Bodi Bodi kit Dia tetap Mempertahankan Orinya aja Hanya pake dekal Tidak lupa Sponsornya Namanya dia Akilapad Sini Dekalnya Jadi Kalau teman-teman Sosial media Cari aja nih Ini salah satu Calok Rx Gallery Itu ya ini nih Baik di Facebook Facebook Terus ada Instagram Ada di Bukalapak Dia rajanya Di Bukalapak Dia akalakita Dia jagonya Di Bukalapak Ini nih Ini Akilapad Jadi kalau mau cari-cari Barang Bisa Akilapad Tapi kalau nggak Ada di Akilapad Bisa ke Tata Aking Itu sih yang paling penting Nah oke Lanjut ke Apa lagi ya Ban Ini nih Yang unik Dia ini Tidak tergoyahkan Untuk masalah ban Kenapa sih Min Kenapa nggak pake ban Bat-lag Min Bat-lag ada sih Ini kan Apa ya Jarang Ibarannya Kata orang Itu sumori Kita jarang sumori Jadi Percuma Kalau pake bat-lag Botak tengahnya Jadi Percuma Kalau bat-lag Nggak pake nikung ya Makanya dia Ini nih Tapi tetap Rhin-nya Rhin-nya Velg-nya Dia pake takasaru yang Jadi hidangan velg Para kinger Takasaru ekshalasi ya Wow Yang sekarang Sperpak ini Susah banget dicari Karena memang jadi Minta peminat Dan keren banget lah Nah itu terus Apa mau diganti ini? Nggak lah Mending dijual Mending dijual ya Dijual Jaman cuan Oh iya Berarti mending ES-nya aja Iya Oke lah Kalau begitu Nah dia punya nih Jualan tuh Ada beberapa Piece Tapi dia nggak mau pake Nggak tau Serius Dia Dari pertama Gue pernah dia Dia nggak perah Pake bat-lag Makanya seperti ini Kalau temen-temen Nggak percaya Ngomongan saya Cek di Facebook-nya Namanya Amin123 Wahyu Rastanada Terus naik lagi Ada kreativitasnya Di sini Karena memang Buat Dari Trends harga Yang paling kendala Buat Ninja Itu adalah Perubahan Dari Si Comsteer Bagian Conest Terus Sama Sekitiga Atas Yang harganya Lumayan Tapi dia Nggak Menyerah Sampai situ Nggak kehabisan Itu Ternyata Disambung sama dia Ini pake riser Riser apa nih Men Yamal Vino Yamal Vino Di aplikasikan Tinggal dibaut Oke Minim biaya Tapi tetap keren Terus Ini yang gue pegang Hand grip Kayaknya biasa aja Kita ketau nggak Ini mereknya apa Haris Gila Anjir Haris Haris Tuh Lo kan Motor Yang dia Menghanyutkan Haris Nah Terus Lanjut lagi Sedikit Pruntur Dari Kaki-kaki Yaitu tadi Bandet Tetap IRC Fairlock Mengake Takasago XL Terus Sockbacker Ini Sockbackernya KTC Tapi KTC-nya KTC Yang tau-tau aja Gitu Ini KTC-nya keluar Apa sih Tipenya sih Ini XT Nah ini yang XT Ini keluaran dari KTC Kitako Nah ini XT Ukurannya Di 330 Itu Warnanya Black Terus Spiralnya Spiralnya Itu ada Greennya Kalau dari Pernak-perniknya Gue Ngeliat Jujur Minim Udah Motor lo Gini aja Min Nggak terlalu Berlebihan Nggak terlalu Rame Nggak terlalu Sepi Terus Ada yang Bikin menarik lagi Kayak Baut-bautnya Gini aja Nggak ada yang Macem-macem Cuman Hanya Diganti Dengan Yang Original Atau Yang Bersih Tampilannya Itu Bersih Terus Joknya Yang Gue bilang Ini Sama Satu Produksi Sama Runyil Joknya Pada Produksi Wah Ini Jok Ini Menang Kalau Teman-teman Anggur Sepele Itu Salah Jok Jok Ini Salah Satu Yang Menang Tampilan Cui Kalau Bikin Asal Asal Kalau Cari Harga Yang Murah Ya Sudahlah Jangan Harap Buat Tampilannya Bagus Tapi Kalau Yang Ini Harga Beda Dikit Yang Saya Terkenai Harga Beda Dikit Kualitas Sebanyak Teng Teng Sama Jok Nah Ini Antara Teng Sama Jok Jadi Pas Jadi Tidak Bikin Apa Ya Tidak Hanya Sekedar Bikin Jok Rahu Atau Apa Jadi Jok Loks Bentuk Nya Wow Terus Ada beberapa Teng Nah Ini Gas Domino Jadi Ini Pake Yang Apa Namanya Korn Lom Terus Ada Lagi Nih Keren Teman 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 Yang Mau Cari Referensi Saklar On Off Biar Nggak Monoton Pake On Off Aja Terus Ini Ada Nih Nih Maka Punya Apa Yamaha Subbre Keren Yamaha Subbre Tuh Nah Keren Kan Ini Jadi Tidak Terlalu Besar Tapi Kalau Kekuatan Jelas Karena Juni 4 Yamaha Kalau Ada Jauhnya Bisa Jadi Kalau Ada Dekat Jauhnya Bisa Disetting Ya Jadi Bukan Hanya On Off Terus Yang Bikin Menarik Selain Dari Keseluruhannya Itu Adalah Ini Jadi Mereka Teman Teman Disini Itu Teman Teman Di Galeri Itu Bukan Indetik Atau Pengen Beda Pengen Beda Makanya Motor Motor Disini Itu Dia Jarang Pake Yang Umum Salah Satunya Adalah Kenapat Bobokan Walaupun Dari Merek Apapun Itu Teman Teman Disini Malah Justru Apa Namanya Pengen Yang Beda Dia Maka Ini Keluar Dari SMR New Produk SMR Keren Banget Selain Dari Gue Tanya Min Ini Emang Enak Atau Bawahnya Lemot Atau Enggak Ternyata Enak 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 Nanti Kita Cobain Suaranya Nah Yang Tadi Saya Bila Dari Awal Yang Harus Saya Cobain Di Motor Saya Adalah Ini Nanti Mas Prio SMR Gue Bakal Contact Gue Pakal Pesen Gue Gak Mau Tahu Harus Lebih Bagus Dari Punyanya Akil Apat Pasti Gue Pakai SMR Ini Bukan Iklan Jujur Ngedenger Kenapot Ini Suaranya Joss Banget Joss Banget Joss Banget Nah Itu Tapi Dari Ininya Gue Belum Coba Langsung Motor Ini Cuman Dari Gas Gas Sudah Terasa Jadi Yang Mungkin Antara Feeling Nya Feeling Enak Motor Enak Banget Kemarin Memang Ada Penyesuaian Sedikit Terutama Dari Gear Yang Gede Ini Ya Memang Untuk Ngukur Tapi Menurut Bang Gear Nggak Terlalu Besar Awalnya Dia Pakai 35 Terus Karena Pakai Kenapot Ini 30 Ya Tuh Awalnya 30 Terus Ganti Kenapot Ini Kenapot PDK Model PDK Seperti Ini Diganti Ke 37 Jadi Naiknya Lumayan Jauh 36 Ya Ganti 36 Lumayan Jauh Tapi Hasilnya Ternyata Settingannya Pas Banget Artinya Kalau Disi Nanti Gue Pakai Disi Unyil Itu Pas Banget Ingat Mas Prio SMR Tolong Ini Ya Udah Pokoknya Saya Sebenarnya Dalam konteks Sebelum Bikin Konten Mas Prio Mas Gue Pengen Bikin Kenapot Yang Kayak Punya Akhil Dapat Alhamdulillah Mas Prio Dengan Enaknya Kita Sharing Ngasih Solusi Begini Begitu Enaknya Bagaimana Alhamdulillah Saya Deal Nanti Tinggal Gue Bikin Konten Urang Ganti Kenapot Pakai SMR Jadi Unyil Tidak Boleh Masuk Sini Soalnya Kenapot Bukan Harus Kenapot Minimal Tolong Dulu Ini Ya Tuh Bukan Disponsori Orang SMR Bukan Cuman Kita Merasa puas Mungkin Ada Kebanggaan Tersendiri Dari Kenapot Ini Nah Itu Tadi Produk Yang Harus Gua Ganti Di Unit Gue Nggak Minta Promo Dan Segala Macem Dari SMR Produk Karena Memang Nggak Tau Ya Kalau Dini Saya Pribadi Aja Kalau Berbicara Kenapa Dua Terutama Ranking Gue Nggak Bakal Kemana Mana SMR Dari Gue Pertama Jadi King Cabe Cabe Kemudian baru-baru Sampai Sekarang SMR Nomor Dua Oke Nyalakan Men Lalu kan Ya kita Nyalain ya Gimana Merdunya Sampai 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 itu yang bikin gua serasa krimak sungguh dengar suara enak banget serius ini keren banget nanti gua cobain lah berkendara naikin motor ini gua ngerasain responsifnya bagaimana gua mau tanya min i-spec mesin standart boring boring standart porting standard jadi motor ini gua tau sih sebenernya nah jadi mereka ini identiknya kita itu kalau buat motorian malah percaya sama setepat setepat duning part original keluaran dari yamaha langsung jadi kayak boring ini baru ganti nih boring head karbu sama membran ini semuanya diganti tanpa ada porting-portingan paling penyesuaian pada saat di karbu dari pilot jet main jet ya mungkin ada persoian karena gas buangnya udah diganti sama model pdk gini jadi sebenernya buat temen-temen kalau buat harian ya itu spare part original sama spesifikasi itu gak usah berlebihan lah yang penting partnya original pemasangannya benar dimaksimalkan intinya menggunakan part original itu ternyata bisa dimaksimalkan supaya motor itu semakin meningkat performanya begitu sih kalau menurut saya ga usah yang aneh-aneh ga usah ya balik lagi ke temen-temen ya tapi kalau menurut gua sih dari motor gua itu dua itu gak ada yang makin yang aneh-aneh mulai adalah arbecon stansher terus boring itu gak ada yang aneh-aneh hanya menggunakan memaksimalkan spare part spare part original dari yamaha nya hasilnya juga madep adus banget suaranya juga di dalam pokoknya mantet nah gitu nah mungkin sekitilah ini ada yang menarik lagi lah sedikit nih kalau dari counter dia mempertahankannya buat tahun-tahun tua memang sekarang malah balik lagi ya ini counternya tahun tua malah karakter R.I.King itu malah kuat disini loh karena sekarang spare part yang robotnya udah dua robotnya udah rig banyak KD nya banyak KW nya harganya ya ampun hancur 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 udah udah lebih baik pake yang ini itu udah paling bener sih harganya gempa harganya gempa jadi makanya yang saya bilang dari awal kalau saya katakan itu ternyata berbeda itu keren ya ini hasilnya berbeda dari yang lain motornya unik dan tetap keren oke lah minuhun min atas review nya motor ini dari keseluruhannya ternyata ya ini lah menurutnya menurutnya keren simple biar menurutnya biaya budget sih temen-temen bisa searching apa ini tadi yang diganti buat dari range harganya itu sekarang udah banyak di social media terutama di market model Bukalapak dan lain-lain itu bisa di search sendiri atau kalau nggak mau repot bisa hubungi tim kami dari AEG Gallery itu lebih mudah memudahkan anda untuk membonifikasi R&D betul nggak? oh iya dong oke jadi sekian video kali ini konten ini selalu gua ingetin ambil positifnya gua meningkat video nya terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam raja GAS